Halo, berjumpa dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Pada materi ke tujuh ini, kita mau memasang beberapa efek kepada setiap audio track yang kita butuhkan Di sini, saya mempunyai beberapa desain pada tutorial yang terdahulu Di sini ada desain semacam ini Dan jika kita memberikan efek pada audio yang kita inginkan diberi efek Ada dua cara Satu, kita meletakkan di area sini, di efek dengan mengklik kanan, audio efek Dan dengan cara ini, komputer akan membaca efek secara real time tanpa merubah bentuk dari audio kita Cara yang kedua, kita bisa mengklik kanan pada bagian audio Dan kita ambil audio efek Dengan cara yang kedua ini, saat kita mengaktifkan efek, otomatis audio kita yang berubah Jadi, kalau kita kembalikan, kita hanya memakai undo atau redo Kalau kita memakai di sini, kita hanya mengaktifkan salah satu efek yang kita inginkan Mungkin seperti ini Lalu jika ini, wah jelek Kita tinggal klik kanan, delete Kita tinggal semacam itu Jadi, terserah Anda mau memilih seperti apa Dan cirinya yang lain lagi, saat audio kita berubah Saat kita memakai efek di sini Otomatis kapasitas audio dari data yang dipakai sonar Itu berubah juga Menjadi lebih besar Jadi, kita akan kerugian di beberapa tempat Kalau kita memakai cara yang kedua ini Oke, sekarang kita mau mencoba memberikan efek di sini Saya mau memakai salah satu efek Mungkin di sini Oke, bit shift Di sini ada preset Kita bisa memilih preset yang sudah disediakan oleh efek Saya mau ambil ini dan saya tekan oke Lalu saya coba untuk membunyikan efek saya Saya aktifkan solo Halo, testing satu-satu testing Padahal jika saya tidak mengaktifkan efek Suaranya adalah semacam ini Halo, testing satu-satu testing Jika saya memilih lagi Di bagian preset lagi Saya mau memberikan mungkin Saya tekan oke Halo, testing satu-satu testing Suara kita akan bisa berubah Sampai kita sendiri tidak mengenali suara kita Dan efek yang ada pada sonar sangat banyak Kita bisa merubah audio kita menjadi apa saja Dan di sini saya matikan dan saya memberikan efek yang lain Yang sering dipakai biasanya untuk memperbaiki audio Mungkin equalizer Di sini kita bisa men-set equalizer Triple-nya saya naikkan mungkin sekitar Oke, mungkin 8 Lalu di sini saya mau memberikan audio lagi Dan saya memberikan verb Saya pakai default Dan di sini jika kita putar Halo, testing satu-satu testing Asa studio pusat tutorial desain gratis Kita bisa mengatur di bagian verb Mungkin saya berikan agak sedikit Dan saya coba lagi Halo, testing satu-satu testing Asa studio pusat tutorial desain gratis Oke, semacam itu Jadi, di sonar tergantung apa yang kita inginkan Di sini bisa Jadi, semacam desain audio saat kita sudah membuat Desain yang berubah video Kita bisa mengaturnya di sini Kita butuh berapa durasinya Lalu kata-katanya berada di mana Kita bisa record sendiri Kita bisa menambahkan banyak Mungkin kita perlu sound effect di sini Kita bisa import sound effect Halo, testing satu-satu testing Kita bisa menambahkan banyak Atau merubah hal tersebut Biar sesuai peninggung kita Dan masih banyak lagi Asa studio pusat tutorial desain gratis Semoga ini bisa membantu Dan kita akan bertemu di tutorial selanjutnya Salam Terima kasih Selamat menikmati